Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil ketiga syariat islam yaitu ijma' Apa yang dimaksud dengan ijma' itu? Pengertiannya Ijma' dalam secara bahasa bermakna dua Jadi yutlaku ala ini artinya adalah bermakna Jadi ijma' secara bahasa bermakna dua Yang pertama adalah al-azmu, keinginan yang kuat Yang kedua adalah ittifak atau kesepakatan Dan yang sering dipakai itu adalah makna yang kedua yaitu adalah kesepakatan atau ittifak Adapun ijma' menurut istilah ulama' usul fikih adalah Kesepakatan para mujtahid dari umatnya Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW Dan ini dalam salah satu masa atas hukum syariat Coba perhatikan ini Asr fi asrin minal usur Kalau ada kata-kata masjidun minal masajid itu artinya adalah salah satu masjid Madrasatun minal madaris itu artinya adalah salah satu sekolah Nah kalau asrun minal usur maka salah satu masa Kesepakatan ini mencakup hukum syariat Maka menurut pengertian ijma' menurut pengertian ijma' dari ta'rif yang telah kita pelajari di atas Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk sesuatu tersebut itu bisa disebut sebagai ijma' Yang pertama adalah Ada hukum yang disepakati oleh para mujtahid Harus mujtahid Maka kesepakatan para mujtahid atau orang-orang awam tidak bisa disebut sebagai ijma' Syarat pertama ijma' harus itu ijma'nya adalah Kesepakatannya berdasarkan kesepakatan para ulama fukuhak mujtahid Orang-orang yang beristihat Nomor dua Sesuatu itu bisa disebut ijma' Syarat yang kedua adalah Anahu labuddha min itifaki jami'il mujtahid Sepakatnya harus sepakat seluruh mujtahid Kalau ada sebagian saja Maka tidak bisa disebut sebagai ijma' Kalau satu menyepakati Ada satu kelompok menyepakati Kemudian kelompok yang lain menyepakati Yang seperti itu tidak bisa disebut dengan ijma' Nah jadi ijma' disini harus disepakati seluruh jami' Seluruhnya Tanpa ada kecuali Nomor tiga Ayakuna itifak mujtahidin Ba'ada wafatir Rasulullah SAW Jadi apa namanya Kesepakatan yang diperoleh oleh para mujtahid tersebut Harus setelah wafatnya nabi Kalau sebelum wafatnya nabi Maka itu tidak bisa disebut sebagai ijtihad Kemudian habis itu nomor empat Ayakuna itifak fi asrin al-usur Nah ini Hanya dalam salah satu masa saja Karena tidak mungkin Kalau ijtima' mulai dari zamannya nabi Sampai sekarang semuanya itu ijma' Sepakat tidak bisa Karena mustahil Jadi hanya dalam salah satu masa saja Jadi asrun minal usur itu adalah salah satu masa Misalkan di masa Khulafa'ur Rasidin Nah itu masa Kemudian di masa Bani Umayyah Di masa Abasyah dan sebagainya Kemudian nomor 5 Ayakuna'l ijma' ala hukmin syari'in Ijma'nya ini harus berdasarkan Ijma' yang dilakukan adalah Atas hukum syari'i Nah jika Apa namanya Para Para ahli bahasa Atau para Rialdiyun Rial Para apa namanya Para ahli bahasa Atau para ahli matematika Yang tidak bisa Layuk tabar ijma'an Syari'an Jadi yang dimaksud dengan ijma' disini Harus atas hukum syari'at Kalau ijtihatnya Para ahli bahasa Dan para ahli matematika Tidak bisa Nah sekarang Wuku'ul ijma' fi'ahdi sohabah Terjadinya Ijma' di masa sahabat Ijma' di masa kibar sohabah Khususnya di masa Khulafah Abu Bakar sama Umar Khulafah Abu Bakar sama Umar Itu ijma'nya itu gampang Gampangnya kenapa? Karena seluruh ahli fikih Seluruh ulama-ulama' berkumpul Di satu tempat Yaitu Medina Ketika ada suatu permasalahan Yang tidak ada dalam Ketika ada suatu permasalahan Maka untuk mengadakan rapat Itu gampang Karena ulama'nya terkumpul Dalam satu tempat Nah gitu Nah ini kemudian Wata'farraqo al-kathir Minal ulama' fil-amsur al-muhtalifah Ba'dama' do' asriqibari sohabah Setelah Abu Bakar sama Umar Itu para ulama-ulama' itu Terpencar di seluruh Negeri Islam Sehingga susah dicapai ijma' itu Saat Apa namanya Para sahabat itu berpencar Kemudian setelah terpencarnya Para sahabat itu Ke berbagai penjuru dunia Terjadinya ijma' itu Lebih sulit lagi Wukuhu aksaru' bu' dan Ba'dama' muntasofil kornir robi hijri Setelah pertengahan abad keempat hijri Nah ini ijma' Terjadinya ijma' Di masa sohabah Yang pertama Kalau di masa Abu Bakar sama Umar Itu mudah banget Karena seluruh ulama' terkumpul dalam satu tempat Sementara kalau berada di zamannya Setelah Abu Bakar sama Umar Menjadi agak susah Karena kenapa Wilayah Islam sudah meluas Dan para ulama' menyebar ke berbagai seluruh penjuru dunia Maka agak susah Dan itu lebih susah lagi Setelah abad keempat hijri ya Lebih susah lagi Karena Wilayah Islam semakin luas Dan semakin Apa namanya Para ulama' ulama' menyebar semakin banyak Sehingga semakin sulit mengadakan ijma' Sekarang anwa'ul ijma' Macam-macam ijma' Al-ijma' nawa'ani Ijma' ada dua Yaitu ijma' shorih sama ijma' sukuti Kalau ijma' shorih itu apa Saya jelaskan langsung Ya shorih itu namaikan secara jelas Secara jelas para ulama' itu bersepakat Terhadap suatu hukum Dan tidak ada yang menyelisihi Itu ijma' shorih namanya Kalau ijma' sukuti Apa yang dimaksud dengan ijma' sukuti itu Ulama' ulama' itu gak berkumpul Tetapi ada salah satu ulama' yang memfatwakan sesuatu Dan fatwa ini masyur Dikenal Didengar oleh banyak mujtahid yang lain Dan para mujtahid-mujtahid itu Tidak ada yang mengingkari fatwa tersebut Maka yang seperti itu disebut dengan ijma' sukuti Contoh ijma' sukuti di masa sekarang Yang paling terkenal itu adalah Ijma' tentang narkoba Jadi narkoba itu haram bukan karena dia bisa dikiaskan dengan minuman keras bukan Karena antara narkoba dengan minuman keras itu berbeda Mengapa narkoba itu haram? Haramnya dalilnya yaitu adalah ijma' khususnya adalah ijma' sukuti Saat ada yang memfatwakan narkoba ini haram dan tidak ada ulama' yang mengingkari keharamannya Maka terjadilah ijma' dan itu disebut dengan ijma' sukuti Seperti itu Jadi narkoba itu haram dalilnya adalah ijma' Ijma' ajma' ijma' sukuti Karena kalau narkoba itu dikiaskan dengan minuman keras Tidak bisa karena efeknya narkoba dengan efeknya minuman keras itu beda Bahkan sebenarnya narkoba itu adalah obat legal di rumah sakit untuk obat bius dan obat penenang Oke itu sekarang Ijma' itu bisa dijadikan dengan hujah Ijma' bisa dijadikan sebagai hujah Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama adalah kitab Jelas sekali di dalam Al-Quran Disebutkan ijma' itu adalah sebagai hujah Kemudian dalil yang kedua adalah dalilnya sunnah Atau dalilnya hadis Nabi Rasulullah SAW Umatku tidak akan berkumpul atas kesesatan Kemudian habis itu yang apa Ya oke itu Hujahnya ijma' itu yang pertama adalah kitab sama sunnah Sekarang Sanadul ijma' Sanadnya ijma' Nah ini Sandaran ijma' Sandaran ijma' Ijma' itu harus ada sanjarannya Dalam artian Ijma' itu harus ada sandaran dalilnya Tidak boleh tidak ada dalilnya dari kitab atau dari sunnah Maka meskipun para fukuhah itu berkumpul terhadap suatu permasalahan Tapi tidak ada sandarannya dari Al-Quran sama sunnah Maka tidak bisa disebut sebagai ijma' Nah ini adalah contoh-contohnya Contoh ijma' yang bersandar kepada Al-Quran Al-Karim Itu adalah ijma' mujtahidin Atau hormatu tazawud biljadah Ini adalah Ijtihad Para mujtahid itu Ijma' bahwasannya Haram menikahi nenek Ini tidak boleh Neneknya sendiri dinikahi tidak boleh Ini Kemudian habis itu adalah Misalun ijma' al-mustanid ilanas min sunnah Ijma' yang bersandar kepada sunnah Itu adalah Yaitu para mujtahid itu sepakat bahwasannya Melarang menjual makanan Makanan sebelum dia memegang Sebelum pembelinya itu memegang makanan tersebut Jadi kalau misalkan mau beli beras itu Mau dibeli Sehingga beras tersebut harus dipegang sama dia Baru kemudian bisa dijual Ini adalah ijma' yang bersandar kepada hadis Nabi Kemudian habis itu yang ketiga Misalul ijma' al-mustanid ilal kiyas Ijma' yang bersandar kepada kiyas Ijma' al-sohabah ala khilafati Abi Bakar Para Sohabah waktu itu Ijma' bahwasannya Abu Bakar Berhak menempati kursi khalifah Sebagai pemimpin umat Islam Karena saat Nabi Muhammad sakit Abu Bakar disuruh untuk mengimami Sehingga itu dijadikan sebagai kiyas Bahwasannya Abu Bakar adalah pemimpin umat Islam Setelah Nabi Muhammad wafat Terima kasih itu adalah penjelasan tentang ijma' Dan setelah ini akan kita bahas tentang kiyas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh